Bismillahirrahmanirrahim Walaupun beliau mengungkapkan Ungkapan-ungkapan yang lain Tapi kesimpulannya Kaedahnya tadi itu Yang namanya keyakinan Tidak bisa hilang dengan keraguan Jadi kalau antum sudah yakin Kok datang keraguan Hilangkan keraguan Ambil yang yakinnya Kita lihat Halaman berikutnya 331 Misal contoh untuk kaedah tersebut Perhatikan baik-baik ya Ada orang wudu Kemudian dia ragu Apakah sudah batal wudu Atau belum ingat-ingat Orang sudah wudu Udah wudu ini ya Sudah wudu Kemudian ragu Batal atau belum ya Ragunya kapan setelah Wudu Maka hukum asalnya Tetap dalam keadaan dia itu Masih ada wudu Faham Maka gak mengharuskan Dia untuk wudu Karena pada asalnya dia sudah Wudu Ingat-ingat Jadi kembali ke hukum asal Berbeda halnya Antum Pergi ke masjid Dari rumah belum wudu Dari rumah belum wudu Sampai di masjid Tetap ragu Udah wudu atau belum ya Berarti kembali ke hukum asal Udah wudu belum Udah wudu belum Dari rumah belum wudu Datang ke masjid Ngobrol-ngobrol Itu kan Ragu Udah wudu atau belum ya Kembali ke hukum asal Berarti udah wudu atau belum Belum wudu Jadi hukum asalnya Penting ini ya Untuk apa untuk kita Pegang dalam keseharian Biar nanti gak keliru Dalam beribadah Kita lihat Wamithalul adam Contoh yang adam sekarang Nah Barakallahu fikum Kan disebutkan Wakullum ma'lumin wujudan Au adam Nah Satu yang adam bagaimana Yang tidak ada Rajulun kana muhdisan Summa hadur disalah Ada orang Saat itu orang tersebut Sudah berhadas Orang tersebut sudah apa Berhadas Berarti udah batal belum Oh berhadas Sudah batal Fa'ashkala ilaihi Hal tawaddu'a awla Kemudian dijumpai Mushkilah pada dirinya Apakah dia udah wudu Atau belum Sudah hadas Sudah kentut Sudah BAB Sudah kencing Akhirnya dia mungkin Ngobrol atau canda Akhirnya apa Ragu dia Sudah wudu belum ya Kembali ke hukum asal Belum Wudu Fal aslu adam wudu Maka hukum asal Dia belum wudu Fa'il zamuhu'ani Tawaddu'a Maka mengharuskan Dia untuk wudu Jadi mudah sekali Sebenarnya hukum asal ini ya Jadi mengembalikan Ke hukum asal itu mudah sekali Antum Tinggal apa Kembalikan saja Tadi batal Sudah wudu atau belum Ragunya disitu Berarti kembali ke hukum asal Belum wudu Faham belum Tadi sudah wudu Ragu Sudah wudu atau belum ya Kembali ke hukum asal Sudah wudu Mudah kan Nah kita lihat lagi Insanun alaihi sholatun Makdiyah Orang Dia punya tanggungan Dia punya tanggungan Kewajiban sholat Untuk ditunaikan Atau Digantikan Wasyakkahal qodoha Dia raku Sudah mengkodoknya Atau belum Ingat-ingat ya Sholat boleh dikodok Boleh digantikan Boleh ditunaikan Di luar waktunya itu Pertama karena ketiduran Kedua karena lupa Kalau sengaja Banyak-banyak istighfar Dan tobat Selanjutnya harus banyak-banyak Istighfar dan juga Pertobat Bedakannya Kalau dia tertidur Atau karena lupa Maka saat dia bangun Ingat langsung sholat Faham? Nah menunaikan sholat Yang tertinggal Ada pun menyengaja Tidak sholat Dia telah terjatuh dalam Perkara yang sangat besar Dosa besar Bahkan sampai tingkatan Kekufuran nanti Paham ya? Banyak istighfar Tobat Berikutnya sholat Kita lihat lagi disini Biar naku Sudah mengkodok atau belum Fanakul Maka kita katakan Bakaus sholat Fidhimmatih Kewajiban sholat Masih apa? Masih berada Di bawah tanggung jawabnya Maklumun Sudah diketahui ya Bahwa saya Kewajiban sholat Masih ada pada dirinya Maklum dan ketahui Wa ibra'udimah Dan Terlepas diri Dari tanggung jawab tersebut Bifi'liha Dengan mengerjakan sholat Masyukun fihin Yang diragukan Disini dia ragu Sudah menunaikan sholatnya Atau belum ragu dia Wal aslu Bakauha Fidhimmatih Maka hukum asalnya Masih tetap Tersisa Kewajiban tersebut Berada di bawah tanggung jawabnya Wa ala hadha Maka berdasarkan pendapat Atau penjelasan ini Yalzamuhul qadha Wacimul qadha Karena hukum asalnya Masih apa Masih berada di bawah tanggung jawabnya Sampai belum ini Nah barakallahu fikum Berikutnya Perhatian baik-baik ini ya Ada seorang wanita Dia Mengadu Atau dia ragu Perempuan itu ragu Apakah dia telah menyusui Anak bayi tersebut Empat kali susuan Atau lima kali susuan Ini berkaitan masalah apa nanti Anak supersusuan Anak supersusuan itu Kalau menyusui sampai kenyang Berapa kali susuan Lima kali susuan Ini ragu Ibu ini ragu Nah ibu ini ragu Apakah sudah empat kali susuan Atau lima kali susuan Pendapat yang roja yang kuat Barakallahu fikum Susuan tersebut Kalau bisa langsung Menyusui dari sumbernya Tapi kalau gak bisa Boleh diperah Kemudian taruh di botol Intinya minum air susu tersebut Sampai kenyang lima kali Sudah dikatakan anak supersusuan Tapi ingat Usia batas usia Dua tahun saja Amin ya Kalau sepuluh tahun Lima belas tahun Biar jadi anak supersusuan Nyusuh Gak boleh Gak ada dalilnya Aminom Karena ada pendapat yang bolehkan Karena ada pendapat yang bolehkan Dan itu pendapat yang lemah Gak ada dalilnya Ada pun kisah Ada pun kisah Usama bin Zaid Atau Kisah adalah salah satu sahabat Saat itu Barakallahu fikum Itu khusus Kejadiannya Ada pun setelahnya Ingat-ingat Dua tahun itu Batasan maksimal Di atas itu Gak ada Datang kemudian Sepuluh tahun Ada Ada ibu-ibu Menyusui anaknya Bu ini Biar jadi anak supersusuan Bu Nyusuh dulu Bu Lima belas tahun Usinya Tunggu semua kan Nah itu gak ada dalilnya Gak boleh Paham ya Ingat-ingat ya Dua tahun Batasan maksimal Berapa kali nyusuh tadi Lima kali nyusuh Sampai kenyang Dulu Sebelum dihapus Dalilnya Berapa kali Sepuluh kali nyusuh Sampai kenyang Dulunya Tapi dihapus Dikanti cukup lima Nah ibu ini ragu Fanakul Kita katakan Kata beliau Maka hukum asalnya Masih tetap Berada pada kondisi Yang sebelumnya Apa maksudnya Wal aslu anah Laisat Mahraman Hukum asalnya Anak tersebut Belum menjadi mahram Belum menjadi mahram Untuk suami Ibu yang menyusui Belum juga menjadi mahram Untuk anak-anaknya Maka kita kembali Ke hukum asal Kalau ragu Karena masalah Radoan Enggak sembarangan Semula Bukan mahram Jadi mahramnya Mahram itu ada Sebabnya Pertama Sebabnya karena nasab Garis keturunan Keluarga kandung Itu mahram Kedua Karena pernikahan Awal mulanya Seorang laki-laki Dengan ibu mertua Mahram gak Awal mulanya Sebelum menjadi Menantunya Mahram gak Enggak mahram Setelah menikah Jadi mahramnya Amlum Tapi mahramnya Hanya sama ibu mertuanya Sama saudari-saudari Istrinya Bukan mahram Mahram Yang ketiga Karena rodoah Paham ya Jadi Sesuatu Sebab Seseorang itu Menjadi mahram Pertama sebabnya Karena Nasab Garis keturunan Saudara kandung Saudari kandung Mahram Kalau kita laki-laki Kita ukur dari kita ya Saudara kita Sampai ke atas Mahram semuanya Mulai anak-anaknya Mahram bagi kita Saudari kita Ke atas ke bawah Mahram semuanya Kita punya kakak Punya adik Sampai ke bawah Sama Semuanya Mahram Paham ya 6 Ibu kita Saudara-saudarinya Semuanya Mahram buat kita Anaknya Mahram bukan Bukan Karena sepupu Bibi Paman Itu kan Punya anak Misalkan Anaknya itu Mahram buat kita Bukan Mahram Karena sepupu Kemudian Saudari bapak kita Bapak kita punya saudari Sampai ke atas Sampai ke bawah Adik-adiknya Kakak-kakaknya Semuanya Mahram gak Untuk kita Semuanya Mahram Tapi anaknya Bukan Saudari kita Saudari kita Sampai ke bawah Sampai ke atas Kakak kita Adik kita Mahram bukan Mahram Anaknya Mahram bukan Mahram sebagai Apa Keponakan Mudah kan Mahram Mudah Paham ya Nah Kemudian Kita punya kakak Kakak punya kita Paham ya Atau kita punya kakak Nah Walaikum Kemudian punya istri Istri Mahram gak Untuk kita Antum punya kakak Punya kakak Laki-laki Nikah dengan Seorang wanita Wanita tersebut Sama antum Kan ipar-iparan Mahram bukan Mahram bukan Bukan Ipar bukan Mahram Ipar itu maut Kematian Hati-hati Syahidnya disini Barakalofikum Ini sekitar menjelaskan saja Kalau ragu Masa menyusui Harus dikelirkan Jangan ragu Karena nanti Kembalinya ke hukum asal Belum statusnya Menjadi anak Sepersusuan Sampai dia yakin Lima kali menyusui Berikutnya Seseorang ragu Dia sudah menceraikan istrinya Atau belum Ragu dia Sudah menceraikan istrinya Atau belum Ragu dia Hukum asalnya Berarti pernikahan Lu ma'lum Masih jalan Statusnya Perceraiannya ini Yang diragukan Pernikahan masih Berlangsung Perceraiannya diragukan Berarti kembali Ke hukum Asal Maka Tetaplah dia berada Di atas Yang sudah Maklum tadi itu Ikatan pernikahan Sebagaimana sebelumnya Hatta yatayakkon Hatta yatayakkayanam Hatta yatayakkon ya Nah Zawalah Sampai dia benar-benar yakin Hilang keraguan tadi Maka gak jatuh Ingat-ingat ya Gak jatuh Gak dianggap Perceraiannya Dengan semata-mata ragu Perhatikan Dengan semata-mata ragu Gak dianggap Perceraiannya Harus Yakin Anti-talik Ingat-ingat Masalah perceraian Dalam satu majlis Anti-talik 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 Tiga langsung Paham ya Tiga langsung Itu dianggap berapa Satu Ini pendapat yang kuat Anti-talik Kamu kucerai tiga kali langsung Dianggap berapa Satu juga Itu jangan namanya keliru Paham ya Jadi masalah perceraian itu Perceraian itu Permasalahan perceraian itu Perkara yang berat Gak semudah Dibayang orang awam itu ya Sekali cerai orang pisah Itu enggak Asalnya enggak Kenapa kok berat Karena tujuan pernikahan Untuk wujudkan apa Ayo Antum terus ya Pertanyaannya ya Untuk wujudkan kemarga yang setakinah Mawat dawar rahmah Tujuan pernikahan itu Bukan untuk bercerai Jadi nanti ke depannya Kalau antum dan menikah Ya upayakan jangan Bermudah-mudahan untuk cerai Nah Barakallahu fikum Dilihat kondisinya Keadaannya Dan tempatnya Jangan sampai bermudah-mudahan Kita lihat disini Insanun kolel Zawjatih wakad Marrabi ta'irun Lihat ini Ada orang Dia ngatakan Udah istrinya Dalam keadaan Saat itu ada burung lewat Burung lewat Burung gagak Berarti dengan burung Dia ya Ukurannya cerai atau tidak Dia ngomong Kalau seandainya burung tadi itu Adalah burung gagak Berarti kamu Aku cerai Pertanyaan ya Berarti kamu Aku cerai Pertanyaan ya Ini ngomongnya Kayak gitu suaminya Ternyata burungnya terbang Nah burungnya terbang Dia gak tahu Apakah yang terbang itu Burung gagak atau bukan Berarti hukum asalnya Tetap berada pada ikatan Pernikahan Hukum asalnya Faham belum? Dan ini gak boleh juga Seperti ini ya Dengan ukuran dengan burung Misalnya Hawatannya terjatuh Dalam tatoyur Berikutnya Kalau seandainya pembeli Mengaku-ngaku Pada barang yang dia beli Ada cacatnya Ini barangnya Katanya Oh riwa cacat ini Ngomong Ngaku-ngaku gitu ya Fa'ingkana la yumkin Hudusuhu Kal usbu' Azza'idah Falqowlu Kalau seandainya gak mungkin Itu terjadi Seperti apa Jari tambahan Maka ucapan Ada ucapannya Ada ucapannya Maksudnya bagaimana? Nah barakallah Fikum Maksudnya itu Nanti kan Ini berkaitan Masalah barang yang jual Itu bisa jadi hewan Paham ya Nah Minta lihat dulu Wa'ingkana la yumkin Kau'nuhu Qabnal akad Kal jurah At-tari Alladhi Yang zidh daman Kata beliau Wa'ingkana la yumkin Dan jika Tidak memungkinkan Keadaan itu Sebelum Transaksi akad Seperti apa Luka yang mas segar Jurah Al jurah at-tari Itu maksudnya Luka yang mas segar Alladhi yang zidh daman Yang sudah mengering darahnya Falqowlu Berarti ucapannya adalah Ucapan Si penjual Karena apa Karena darahnya Masih ada bekas Darah segar Itu loh ya Luka segar Luka yang mas segar Nah Wa'inih Nah Wa'inih tumila Wa'inih tamala hat Wa'inih tumila Hatta wa'ata Kalau masih dikemungkinkan Ini dan ini Fal aslu assalamah Waktul nabi Waktul baik Berarti hukum asalnya apa Hukum asalnya selamat Di waktu dia masih Transaksi jual beli Jadi ini karena apa Karena masih ada Ada ihtimal Kemungkinan ini Kemungkinan itu Faya kunul qaul qaul ba'iq Berarti disini Kembali hukum asal Pendapat yang dikuatkan Atau pendapat yang diambil Ada ucapan si penjual Wa'yuqaulil musyari Dikatakan kepada Riba meli Asbit Ana hadal aib Kana qabbil al-akad Tujukan Buktikan Kalau cacat ini munculnya Sebelum transaksi Lianna makanal aslu Fihil adham Karena pada asalnya Hukum asalnya Gak ada cacatnya Fa'innahu yabqa'ala halil adham Maka tetap berada pada Keadaan yang tidak ada cacatnya Hatta yusbid dalila Hatta Ya nam Hatta yusbid dalilun Ala wujudhi Sampai datang Atau penetapan dalil Mengenai adanya cacat tersebut Jadi kalau terbuat Pengakuan Suruh nunjukkan Menunjukkan Naam barakallahu fikum Apa Menunjukkan Naam dalilnya Buktinya mana Kalau itu cacat Naam Atau yang semisalnya Seperti itu Jadi jangan sampai Cuma mengaku-ngaku Tapi tidak ada apa Buktinya Mahu misalnya Ini Awal Kalau ada orang yang ragu Dia sudah menunaikan Zakat hartanya atau belum Orang ini orang kaya lah Terolah Ragu dia Sudah bayar Zakat hartanya atau belum Fal aslu al maklum Annahu lam Yuzakki Kembali ke hukum asal Kembali ke hukum asal Yang sudah diketahui Bahwasanya dia belum zakat Karena kalau orang zakat Itu ngasih Memberi Paham ya Nah Otomatis orang teraku itu sangat Besar kemungkinan untuk meraku Paham ya Nah Barakallah Fikum Maksudnya bagaimana Maksudnya itu Tidak mungkin Atau jarang sekali orang ragu Udah zakat Dan mengeluarkan zakatnya itu ya Nah Kalau belum mungkin Kita lihat disini Wal masyukuk fihi annahu zakat Yang diragukan disini Perhatikan kitabnya itu ya Wal masyukuk fihi annahu zakat Dan yang diragukan disini adalah Bahwasanya dia sudah zakat Faya beko alamakana makluman Wahuwa adamus zakat Berarti kembali ke hukum asal Karena hukum asalnya dia Belum Wajib zakat Tapi dia yang meragukannya Masalah menunaikan zakat Tapi dia belum zakat Maka kembali ke masal Dia belum zakat Maka wajib bagi dia Untuk menunaikan zakatnya Ada orang Dia punya air yang najis Memiliki air yang najis Memiliki air yang najis Apakah Dia ragu Apakah sudah suci Atau masih tetap najis Air tersebut Hukum asalnya Tetap masih tersisa Dikatakan dia najis Karena kembali ke hukum asal Kembali pada hukum Hukum asal Maka hukum asalnya Kenapa kembali Kepada Kesucian air tersebut Karena air Banyak atau sedikit Kalau kemasukan Benda najis Itu yang jadi ukuran Dia najis apa Atau Perubahan Berubah warna Atau Bau Atau apa Rasa Kalau tidak berubah warna Tidak berubah Bau Tidak berubah rasa Maka dia tidak najis Walaupun airnya Masa satu ember Faham maksudnya ya Nah Barakallah Fikum Seperti itu Kata beliau Hal ini Sebagaimana Keraguan Itu muncul pada Suatu keadaan Seperti itu pula Keraguan Ada juga Dari siapa Pendalilan Keragunya itu Mungkin Barakallah Fikum Nah Pada keadaan Dia itu Meraguan keadaan Air tersebut Nah Dan juga Atau ragunya Karena dari sisi Dalilnya gitu Ragu juga Faham asalan Khol'u Al-Khuf Al-Khufi Ba'da Mas'ihi Nam yang Kidul Wudhu Indah Ba'dil Ulama Contohnya Melepas khuf Apa khuf itu Semacam Kaos kaki Terbuat dari Kulit Paham ya Sebagai contoh Seperti melepas Khuf Setelah Mengusapnya Batalkan Wudhu Menurut sebagian ulama Ingat-ingat ya Menurut sebagian ulama Melepas khuf Setelah apa Mengusapnya Itu batalkan Wudhu Walah Yang kedul Wudhu Indah Akharin Tapi menurut pendapat Para ulama yang lainnya Tidak batalkan Wudhu Fa'idhakanatil adil Yatuh mutakafiah Kalau se'anid dalilnya Itu sejajar Setara Sejajar Setara Sama-sama kuatnya Sekarang kita mengambil Yang batalkan Wudhu Atau tidak Batalkan Wudhu Kembali ke hukum asal Kita mengambil Dalil yang Tidak batalkan Wudhu Karena hukum asal Tetap dalam keadaan Suti Maka semua perkara yang telah Tetap dengan dalil Maka tidak mungkin Diangkat Dikiadakan kecuali Dalil juga Kalau antu mengatakan Batalkan Wudhu Dalilnya mana Karena menetapkannya Dengan dalil Maksudnya itu apa Masih dalam keadaan Suti Sampai datang dalil Yang menunjukkan Sudah apa Ternajisi Nah seperti itu Allah Jadi kesimpulannya Nah barakallah Fikum Kaedah ini Sangat bagus sekali Dan penting Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kalau ragu Kembalikanlah Ke hukum asal Paham ya Nah karena Al-yakinu Layazulu Bisyak Karena keyakinan Tidak bisa hilang dengan Keraguan Itu Penting sekali ya Nah barakallah Fikum Jangan sampai terlupakan Jadi Untuk menghilangkan Nah Hukum asal itu Perlu dalil itu loh Nah Perlu Perlu dalil Perlu Dalil Nah Untuk menghilangkan hukum asal Perlu dalil Dalilnya mana Kalau ada dalilnya Baru Bisa dihilangkan Hukum asal Kalau tidak Kembali ke hukum asal Kalau air ya suci Kalau awal mulanya Sudah ternajisi Berarti najis Sampai datang dalil Menunjukkan Atau tanda Atau alamat Atau korinah Yang wassanya itu Sudah berubah Misalnya Nah Masalah Assalamat Al-Fiyah Walhamdulillah Rabbil Al-Alamin